Bagi-bagi, bagi kursi, bagi kursi, bagi kursi, bagi kursi, bagi kursi, bagi kursi, gimana disini aja? Tata-tata tengah, tata tengah situ, duduk yuk duduk, 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 duduk. Sebetulnya dari dulu yang terpilih cuman, jangan rebutan kursi, udah dua-duanya gak kepilih masih rebutan kursi. gue tuh apa tuh pengen kembali ke Bang Opi tuh kan orangnya ceria banget gitu loh terus kalau tadi pas gue baru dateng ya Bang Opi sendirian begini udah bahasa video gue tuh jujur aja ya gue pengen memotivasi gitu gue begini kan ayo Bang Opi semangat gue bilang lagi diri gue lah gue juga sama siap ya jawab dengan jujur kita mulai dengan gilang dirga gilang dirga apakah benar kamu maju sebagai caleg karena popularitas mulai meredup sebenarnya bisa nilaikan masyarakat ya kalau dibilang meredupkan Insyaallah enggak karena Alhamdulillah hampir setiap malam ada di TV jadi kayaknya paradigma itu stigma itu sudah terpatahkan Oke jadi bukan gara-gara itu ya Oke next Bang Opi kumis sebagai anak Betawi asli apa benar kamu sangat kecewa karena tidak terpilih sebagai anggota DPRD enggak jawabnya tidak kecewa tidak kecewa tidak kecewa kenapa tidak kecewa ya karena yang penting kalau buat buat gue yang penting gua tuh turun udah silaturahmi ya enggak bener banget udah silaturahmi ame masyarakat yang tadinya gua nggak kenal jadi kenal kalau kita dateng ketemu ke satu tempat orang demen apa enggak demen haknya dia jadi turun kenalan sama masyarakat karena ada maunya kenapa eh karena ada maunya doang berarti kenalan ya dia maunya dicolok dengan mau colok ya udah enggak apa ya berarti jujur enggak ngejanjiin kalau dicoblos ya kita Oh enggak coblos balik hatinya hatinya menghabiskan uang miliaran rupiah untuk kampanye Apakah kamu sempat merasa depresi ini karena tidak terpilih tidak dong hidup itu harus dilalui ini yang gua bilang jendong termos yang gini kita udah berjuang sudah ya sudah melakukan segala upaya sudah tapi kan tentu pilihannya banyak kan berbeda kan pelangi itu ya terlihat indah karena banyak warna bukan satu warna jadi kalau perbedaan orang menilai kita beda jangan pernah jadi pertikaian tapi jadikan sebuah runtutan dan dimana kita bisa mengalahkan sebuah kegiatan tak ada lagi akal logika yang dapat kita bicara hati semua memang retatnya sih itu lah manusia kita terpilih atau tidak itu urusan dunia tapi jangan sampai mengganggu tentang hubungan silaturahmiah acara yang selalu indah kita tak akan bicara tentang rantan sita dan jiwa kalau sampai tidak terpilih ya sudah lah jangan menyesal jadi doa silaturahmiah lanjut 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 gilang dirga ya apa benar kamu merasa kecewaan kecewa dengan hasil quick count pemilu aku gak kecewa aku kecewe iya iya mending kecewe daripada kecewa apalagi ke cowok aku punya istri iya kan istrinya kecewe makanya kecewe istri oke jujur kecewa enggak enggak sama sekali lu sesuai dengan apa yang gua kampanyekan selama ini kalau gua jadi alhamdulillah enggak jadi alhamdulillah karena semua sudah tertulis di lohul mahfuz mau curang kayak gimana pun juga kalau misalkan tuh orang bakal jadi bakal jadi kalau enggak bakal enggak udah ikhlas aja tenang tenang sabar 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 tapi lu harus bersyukur gilang kenapa di saat lu udah upaya dan lu bersedih ya lu pulang ke rumah inget ada disti kan adis yang sabar sayang kamu akan terus berjuang gua ya begitu sedih gua pulang ke rumah ngeliat foto mantan istri ya ngeliat foto udah pada enggak ada orang enggak ada gua ngaduh sama siapa nah berarti yang paling enak bang opi kenapa karena dia bingung mau pulang kemana ada banyak apa kamu menyesal dan tidak akan maju lagi sebagai caleg kalau gua sih orang yang hidup gua nih gak pernah menyesal gua sih hidup santai aja udah nanti sewaktu saat diajak lagi gua ngikut lagi gua mau orang bandel gak diajaknya gua ngikut viki prasetyo ya menurut viki prasetyo apa sih yang bikin bang opi kumis ini gagal nyalek padahal punya tujuan mulia manusia hidup berencana yang menentukan yang maha kuasa tak ada akar dalam sebuah logika tertentu pasti menjadi sebuah sahiat dan kepentingan manusia kita coba mari cobakan bicara tanda jangan laku jangan mengutupkannya opi kumi sudah berusaha jadi yang terbaik tak ada lagi semua cara kita akan terhigit ayo kita semua dukunglah diri dia masih ada di kesempatan lain-lainnya ayo opi kumi semangat jangan putus asa kau aset generasi dari nama-nama bangsa hei jari pahit yaaā yaaaw 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 yaa